Ya meskipun ditinggalkan oleh PKB, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menegaskan tidak ada lara dalam demokrasi. Menurut Prabowo, dalam kerjasama politik selalu ada pihak yang datang dan pergi. Ketika ditanya apakah dukungan dari Partai Gelora menjadi pelipur lara, setelah PKB menerima tawaran Koalisi dari Nasdem, Prabowo menyebut tidak ada lara dalam demokrasi. Bahkan Prabowo yakin PKB akan kembali bersama pendukungnya karena semua partai bersaudara. Yang terhormat, ketua umum. Pelipur lara, demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Tidak ada lara-laraan. Demokrasi adalah suatu proses. Diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah. Santai saja kita berbuat yang baik untuk rakyat. Rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Sementara itu, PKS menghormati keputusan partai Nasdem dan PKB yang mendeklarasikan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres 2024. PKS juga meminta maaf tidak bisa menghadiri deklarasi duet Anies dan Muhaimin di Surabaya. Presiden PKS, Ahmad Syaiku, menyatakan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres akan diusulkan untuk dibahas di musyawarah majelis syuruh PKS. Kami menghormati juga keputusan partai Nasdem dan partai kebangkitan bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang akan maju pada pilpres tahun 2024. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya.